Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kedua mutapan ini kurang lebih bersinonim atau searti Tentu dengan ada ketentuan ya, perhatikan baik-baik You should remember always the rules of the game Please pay me your full attention, follow me from start to finish, from the beginning to the end And I'm sure if you do so you'll get something from me, something which we call knowledge In this case of course some knowledge of English Well, better to get started Once again pay me your 100% attention Some examples here in connection with our topic today Dia bukanlah jenis orang yang bakal mudah cemburu Dia bukanlah jenis orang yang bakal mudah cemburu Apa yang bakal cemburu dengan mudah Berarti kan baik-baik Dia bukanlah jenis orang yang bakal mudah cemburu Kalau kita menggunakan apa, the kind of person Sekarang menggunakan one Dia bukanlah jenis orang yang bakal mudah cemburu Jadi yang perlu dicatat di sini adalah Para saat menggunakan the kind of person Who will Lalu para saat menggunakan one Maka who will-nya menjadi two Itu ketentuannya yang gak bisa ditawar-tawar Dan harus demikian Sesuai dengan ketentuan tata bahasa Inggris Sekali lagi Kita ubah misalnya verb-nya Dia bukanlah jenis orang yang bakal mudah marah He isn't the kind of person Who will get angry easily Berarti kan menggunakan he isn't one He isn't one To get angry easily Dan seterusnya Next Number two Dia bukanlah jenis orang yang mau berpakaian mewah berlebihan Gak ada yang salah pada kata berpakaian mewah Tapi yang jadi masalah apabila Berpakaian mewah itu berlebihan Perhatikan baik-baik Dia bukanlah jenis orang yang mau berpakaian mewah berlebihan She isn't the kind of person Who will dress extravagantly Once again She isn't the kind of person Who will dress extravagantly Perhatikan Kalau menggunakan one She isn't one She isn't one To dress extravagantly Sekali lagi Who will Kalau menggunakan one menjadi apa two Perhatikan bad bag ketentuanya demikian Ketentuanya Who will To Who will To Okay next Saya bukanlah jenis orang yang bakal mudah jatuh cinta Wow Once again Saya bukanlah jenis orang yang bakal mudah jatuh cinta Atau yang bakal jatuh cinta dengan mudah I am not the kind of person Who will Fall in love Easily Perhatikan Alternatifnya I am not one To Fall in love Easily Kita buang sama Tinggal mengganti Vogue nya saja Saya bukanlah jenis orang yang bakal Mau Mencanti mati begitu sering misalnya I am not the kind of person Who will Curse So much Atau I am not one To Curse So much Sekarang perhatikan Contoh-contoh bagian B Perhatikan contoh Jika kalian bisa latihan dengan menggunakan Vogue yang berbeda Banyak Vogue yang berbeda Sekarang perhatikan Ini berhubungan dengan kesukaan Atau kecintaan Ini berbeda lagi Perhatikan baik-baik Dia bukanlah jenis orang yang begitu Menyukai kesta-kesta besar Kalau penghubungan dengan kesukaan Atau kecintaan Berbeda Perhatikan baik-baik He isn't the kind of person Who likes Large parties So much Once again He isn't the kind of person Who likes Large parties So much Perhatikan Alternatifnya He isn't one For large parties Jadi kalau menyangkut dengan kesukaan Atau kecintaan Sekarang 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 Who likes Para saat menggunakan For large parties For large parties Bisa kita gantikan misalnya He isn't the kind of person Who loves large parties So much He isn't one for large parties Sekarang 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 SMA SMA Bahkan sampai ke perguruan tinggi Belajar dengan benar Supaya kalian terbiasa Berbahasa Inggris dengan benar Setuju semuanya? Thank you Okay Next Number two Dia ada jenis Orang Kekurangan as in I'm sorry Dia ada jenis orang Yang menyukai pakaian-pakaian sopan She is the kind of person Who likes decent dresses Pakaian-pakaian sopan Pakaian-pakaian yang patut Yang santun Decent dresses Pakaian-pakaian yang tidak sopan In decent dresses Sekarang menggunakan one Seperti ketentuan di atas tadi She is one for decent dresses Kita ubah misalnya Dia bukanlah jenis orang Yang menyukai pakaian-pakaian ketat She isn't the kind of person Who likes skin-tight dresses Berarti di bawahnya menjadi She isn't the one for skin-tight dresses Okay, the last one Yang terakhir Dia bukanlah jenis orang yang begitu menyukai Ada yang ada yang kekurangan di sini? I'm sorry Yang begitu menyukai Yang begitu menyukai Kemewahan berlebihan semacam itu Tidak ada yang salah pada kata kemewahan Yang bermasalah adalah kalau kemewahan itu berlebihan Setuju semuanya? I repeat Dia bukanlah jenis orang yang begitu menyukai Kemewahan berlebihan semacam itu He isn't the kind of person who likes such extravagance very much Setelah kita menggunakan kata one sesuai kemewahan He isn't one for such extravagance Sekali lagi yang perlu dicatat diperhatikan di sini adalah Who will Parasat kita menggunakan the kind of person Menjadi Two Parasat menggunakan apa? One Who will Menjadi two Parasat menggunakan one Dan seterusnya Sementara menyangkut dengan kesukaan atau kecipaan Who likes Atau who Who loves The kind of person Parasat kita menggunakan kata one Menjadi for For Who likes For Who loves Atau who likes For Dan seterusnya Kalian nanti bisa menggunakan Perk lainnya yang berbeda Ya Sesuai dengan kebutuhan Intinya adalah Ikuti segala ketentuan dalam kata bahasa Inggris Jadi kalian terbiasa berbahasa Inggris dengan benar Tidak asal Asalan Tujuh semuanya Nanti kita lanjutkan di lain sesi I think I think that's all for now Thank you very much for your attention Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning, goodbye And see you I love you I love you ные Do like we Guys Bye Terima kasih.